Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan apakah akan terjadi endapan Ca-CrO4, Ba-CrO4, dan SrO4 jika ke dalam ion Ca2+, Sr2+, dan Ba2+, dilarutkan ke dalam K2-CrO4 dan kita diminta untuk menentukan masa endapan yang terbentuk Kelarutan adalah jumlah maksimum zat pelarut dalam gram atau mol yang dapat larut dalam pelarut tertentu pada suhu tertentu dan dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter Hasil kali kelarutan atau KSP merupakan tetapan dari hasil kali konsentrasi ion pada kondisi larutan tersebut jenuh setelah dipangkatkan dengan nilai koefisien dari pesamaan ionisasinya dimana kita misalkan AXPY jika diionisasikan akan menghasilkan ion XAY+, plus YBX-min Jika kelarutan dari AXPY adalah A mol per liter, maka kelarutan dari AY+, adalah XA mol per liter, dan kelarutan dari BX-min adalah YA mol per liter Maka KSP dari AXPY sama dengan hasil kali konsentrasi AY+, pangkat koefisiennya X dikali konsentrasi ion BX-min pangkat koefisiennya Y Maka diperoleh KSP dari AXPY sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali A pangkat X plus Y Dalam pelarutan terdapat kemungkinan akan terbentuk endapan karena konsentrasi zat terlarut sudah melebihi kelarutannya Untuk memprediksi pengendapan dapat ditentukan dengan membandingkan nilai kausian reaksi atau QSP dengan nilai KSP Kausian reaksi atau QSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion garam terlalu dipangkatkan koefisien Misalkan garam AXPY yang jika diionisasikan akan menghasilkan ion XAY+, plus YBX-min Maka QSP dari XB sama dengan hasil kali konsentrasi ion AY+, pangkat koefisiennya X dikali konsentrasi ion BX-min pangkat koefisiennya Y Jika nilai QSP lebih kecadar daripada nilai KSP, maka kondisi larutan belum jenuh atau larut dan belum mengendap Jika nilai QSP sama dengan nilai KSP, maka kondisi larutan tepat jenuh atau akan mulai mengendap Jika nilai QSP lebih daripada nilai KSP, maka kondisi larutan lewat jenuh atau mengendap Untuk menentukan senyawa yang mengendap, maka kita harus menentukan nilai QSP dari ketiga larutan yakni QSP-CRO4, QSP-BA-CRO4, dan QSP dari SR-CRO4 Langkah pertama, kita harus menentukan mol masing-masing ion dan K2-CRO4 Dimana mol CA12 sama dengan mol BA12P sama dengan mol SR12 Karena molaritas dan volumenya adalah sama Sehingga molnya sama dengan molaritas dikali volume, yaitu sama dengan 0,02 dikali 25 ml sama dengan 0,5 mmol Kemudian mol dari K2-CRO4 sama dengan molaritas dikali volume sama dengan 0,02 dikali 25 sama dengan 0,5 mmol CA12 jika diraksikan dengan K2-CRO4, maka akan menghasilkan 2K plus plus CA-CRO4 Dimana mol mula-mula dari CA12 adalah 0,5 mmol dan K2-CRO4 adalah 0,5 mmol Karena sama-sama 0,5 mmol, maka yang menjadi peraksi pembatas adalah 0,5 mmol Maka mol yang beraksi dari CA2 plus adalah 0,5 mmol, K2-CRO4 0,5 mmol, 2K plus adalah 1 mmol karena koefisiennya 2 dan CA-CRO4 adalah 0,5 mmol Maka CA2 plus dan K2-CRO4 habis beraksi terbentuk ion K plus 1 mmol dan CA-CRO4 0,5 mmol Maka molaritas dari CA-CRO4 sama dengan mol CA-CRO4 dibagi V total, jadi sama dengan 0,5 mmol dibagi 50 ml atau sama dengan 0,01 molar CA-CRO4 jika diionisasikan akan menghasilkan ion CA2 plus plus CA-CRO4 2- Karena molaritas dari CA-CRO4 adalah 0,01 molar, maka molaritas dari CA-CRO4 adalah 0,01 molar dan CA-CRO4 2- adalah 0,01 molar Sehingga diperoleh QSP dari CA-CRO4 sama dengan hasil kali konsentrasi ion CA2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi ion CA-CRO4 2- pangkat koefisiennya 1 Dimana konsentrasi masing-masing adalah 0,01 molar, maka diperoleh QSP dari CA-CRO4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 Karena jumlah muatan, molaritas, dan volume dari CA2 plus, BA2 plus, dan SR2 plus sama Maka nilai QSP dari CA-CRO4 sama dengan QSP dari BAC-CRO4 sama dengan QSP dari SR-CRO4, yaitu 1 kali 10 pangkat min 4 Yang kedua, molar yang terbentuk dari CA-CRO4 sama dengan molar yang terbentuk dari BAC-CRO4 sama dengan molar SR-CRO4, yaitu 0,5 mmol Sehingga larutan yang mengendap adalah, karena QSP dari CA-CRO4 lebih kecil daripada nilai KSP CA-CRO4, maka tidak mengendap Sedangkan QSP dari BAC-CRO4 dan SR-CRO4 lebih besar daripada nilai KSP-nya, maka kedua larutan tersebut yang mengendap Maka jumlah andapan yang terbentuk adalah, masa BAC-CRO4 sama dengan molar BAC-CRO4 dikali MR-nya Dimana molar BAC-CRO4 yang terbentuk adalah sama dengan 0,5 mmol dikali MR BAC-CRO4 diketahui sebesar 253 Maka diperoleh masanya sama dengan 126,5 mg atau sama dengan 12,65 x 10 pangkat min 2 gram Masa SR-CRO4 yang mengendap adalah sama dengan molar SR-CRO4 dikali MR-SRCRO4, yaitu 0,5 mmol dikali MR-SRCRO4 sama dengan 204 Maka diperoleh masa SR-CRO4 sama dengan 1020 mg atau sama dengan 10,2 x 10 pangkat min 2 gram Jawabannya adalah B Oke, sampai jumpa di soal berikutnya